Pengakuan Danu saksi pembunuhan Subang belakangan terus disorot lantaran ia mengaku melihat dua sosok misterius saat kejadian. Namun pada polisi, Danu kemudian mengataikan bahwa dirinya tidur dan tidak keluar di malam pembunuhan. Menjawab ketidaksesuaian pengakuan Danu tersebut, orang tua Danu lantas turut diperiksa ke polisian untuk mebeberkan fakta keberadaan Danu di malam kejadian. Danu kepenaikan dari korban Tuti Suartini diperiksa selama 4 jam pada Senin 1 November 2021. Danu sebelumnya pernah bersaksi bahwa ia membeli nasi goreng dan melihat dua sosok di dekat kediaman korban Tuti dan Amalia Mustikaratu. Pernyataan tersebut disampaikannya pada sebuah konten kreator bersama Kepala Desa Jalan Cagak Indra Zainal. Di video tersebut, Danu mengaku pergi sekitar jam 3 namun warung nasi goreng tutup. Ia lantas kembali dan melihat ada sosok wanita dan pria yang ada di sekitar TKP. Sebelumnya, Danu juga sudah bersumpah terkait kesaksiannya. Namun belakangan, Danu menarik kesaksian tersebut dan mengaku hanya tidur di malam pembunuhan 17 Agustus hingga 18 Agustus. Kuasa hukum Danu Ahmad Taufan juga mengatakan kliennya tidak keluar rumah jam 3 pagi di hari perampasan nyawa Tuti dan Amalia. Pernyataan Danu tersebut diklarifikasi oleh kuasa hukum dalam channel Youtube Misteri Mbak Suci. Danu juga diakui Ahmad Taufan sudah mengklarifikasi pengakuannya terkait keluar di malam pembunuhan. Hal tersebut juga telah dikonfrontasi kepolisian dengan pengakuan dari kedua orang tua Danu. Terbisa kuasa hukum Danu Muhammad Egy Diva mengatakan Danu ditanya soal aktivitasnya tepat pada 18 Agustus Tuti dan Amalia terbunuh. Kliennya diketahui menjawab secara tegas aktivitasnya di tanggal 18 Agustus tersebut. Ada setidaknya 5 pertanyaan yang ditanyakan penyidik pada Danu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News.